Tangis pecah saat Ustadz Yusuf Mansyur mengumumkan kabar duka bahwa Syekh Ali Jaber meninggal dunia pada Kamis 14 Januari 2021. Yusuf Mansyur mengungkapkan sempat mendapat kabar bahwa Syekh Ali Jaber kritis pada Rabu malam. Syekh Ali dinyatakan meninggal dunia pada pukul 8 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat di RSYRC Jakarta. Kutip dari seripoku.com, Ustadz Yusuf Mansyur mendapat kabar dari Ustadz Iskandar bahwa Syekh Ali Jaber kritis. Menurut penuturan Yusuf Mansyur, Syekh Ali menggunakan ventilator selama kurang lebih 17 hari. Yusuf mengungkapkan dirinya lantas menyebarkan pesan permohonan doa kepada ulama-ulama, Kiai, Ustadz, Ustadzah di seluruh Nusantara untuk mendoakan Syekh Ali Jaber. Tangis pecah saat Ustadz Yusuf Mansyur mengabarkan kabar duka ini lewat penggahannya di Instagram, at Yusuf Mansyurnya. Dikutip dari kompas.com, manajer Humas dan pemasaran RSYRC, Elie M. Yahya, membenarkan kabar meninggalnya Syekh Ali Jaber. Pendakwa asal Madinah tersebut meninggal selesai 19 hari di rawat di Rumah Sakit YRC Jakarta. Syekh Ali Jaber diketahui meninggal pada usia 44 tahun di ruang ICU. Elie menyebut dalam beberapa hari terakhir kondisi Syekh Ali Jaber stabil, namun takdir berkata lain. Inna lillahi wa inna ilahi roji'un, kita semua berduka, Indonesia berduka, Syekh Ali berpulang ke Rahmatullah, yang 8.30 pagi tadi di Rumah Sakit YRC Jakarta. Insya Allah beliau syahir. Kurang lebih 16-17 hari ya, di ventilator, dan semalam dikabarin oleh Ustaz Iskandar, dan dokter bahwa syekh Ali kritis, saya juga sebar kemohonan doa ke para ustaz, para ustazah, para kiai, para alim ulama, ke Agin, ke teman-teman Gus-Gus, Nusantara, Pindam Pindam Pondok, Indonesia, dikirimnya, syekh Ali kritis, kalau di doa, sudah mau dipasang alat jantung, dan lain sebagainya. Kita kehilangan alur Quran, kita kehilangan pejuang Quran, kita kehilangan orang da'i yang ikhlas, meninggalkan negaranya untuk Indonesia, mau pindah ke keluarga negaraan untuk dakwah di Indonesia. Namun, insya Allah, insya Allah, insya Allah, insya Allah, insya Allah, insya Allah, insya Allah. Mohon disolahkan gaib di masjid-masjid, di musyola-musyola, pesantri-pesantra yang masih ada, kemudian guru-guru dan santri yang belum libur, yang masih bertugas, saya terus koordinasi, insya Allah, dengan keluarganya, Nansi Muhammad, terutama, dan usah risiko Anda, dan kita perjuangkan, insya Allah, apa yang udah diperjuangkan sama saya. Demikian Tribunews Update kali ini, saksikan terus video selanjutnya hanya di channel tribunews.com. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!